Pemirsa jajaran Satnarkoba Polres Tasikmalaya, Kota Jawa Barat, menggrebek seorang pengedar sabu di rumahnya. Dari tangan tersangka, polisi menemukan barang bukti sabu seberat 1,2 kg. Setelah melakukan pengintaian, polisi menggrebek rumah Yayan Sofyan, pengedar sabu di Kelurahan Sukamanah, Cipedes, Kota Tasikmalaya. Saat digrebek, pria 48 tahun ini mengaku hanya mengkonsumsi sabu sejak sepekan terakhir. Tak mau tertipu, polisi menggeledah rumah tersangka dan menemukan barang bukti sabu seberat 1,2 kg. Petugas juga menyita dua timbangan digital, alat isap, dan dua unit ponsel. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan tersangka lain. Diketahui, Yayan mengedarkan sabu hingga wilayah Ciamis, Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Peredaran nangkoba jenis sabu-sabu dengan jumlah yang fantastis untuk tingkat pores di wilayah Polgar Jawa Barat, kurang lebih sekitar 1,2 kg sabu-sabu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman pidana 12 tahun pejara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, Ayus melaporkan.